Intro Semua tentang kemewahan syahir ini rasanya semakin lengkap dengan citra sebagai sosialita dunia. Kepada publik yang seperti selalu haus akan sensasinya, wanita kelahiran Sukabumi ini berkisah seputar kedekatannya dengan Paris Heldon. Ia bahkan menemani bintang Hollywood itu saat berlibur ke Bali. Kemarin juga dari Bali nemenin temen kan disana aku udah janji waktu di Amerika kalau dia ke Bali aku menemenin jadi aku nemenin gari yaudah tersita lagi waktunya. Jadi waktu di Amerika dia bilang aku mau ada kerjaan ke Milan dari nge DJ kan dia DJ. DJ di Milan abis itu dia ke Kuala Lumpur. Aku udah di Kuala Lumpur dia bilang mau seminggu spend time di Bali. Tapi aku bener-bener gak mau ada kamera, gak mau ada publikasi, gak mau apa. Aku bener-bener mau spend time disana. Karena dia suka monyet, dia suka animal. Dia pengen jadi dia setiap hari tuh ke Ubud ke Monkey Forest. Jadi tiap hari main sama monyet-monyet gitu ya. Jadi dia tuh banyakan postingnya tuh khusus tentang Bali, tentang indahnya Bali, tentang budaya Bali, dan tentang animal. Dia sukanya begitu. Pas saat dia bilang aku mau ke Ubud, mau ke Monkey Forest. Aku keranin bahwa Ubud itu amazing sekali loh. Kamu harus kesana. Perkawanan Syarini dengan Paris Walton, Conan sudah dijalin sejak lama. Setidaknya mereka sudah biasa saling bertukar pesan lewat ponselnya. Juga ketika Paris hendak menikmati pantai indah Pulau Dewata. Enggak, karena waktu di Amerika, dia bilang, Dia pretty, katanya, I'm arrived in Bali. Thanks, beautiful, love the hotel, having the best time. Bali is such a magical place, Dia bilang gitu nih, kata dia. The villa, aku bilang, the same villa, dear. House Ubud, terus dia bilang, Thank you gorgeous, sorry my WhatsApp was broken. Broken lagi. Terus Ubud was awesome, dia bilang gitu. Dia itu, iPhone dia itu jatuh, terus rusak, Terus beberapa jam sempat gak komunikasi. Dia bilang, sorry my WhatsApp wasn't working. That's why I check them out. Pertemuan di Amerika tuh waktu di Vegas, Setiap malam ketemu terus, Karena kan di acara di hotel yang sama ke acara terus. Terus ini, kelihatan gak? Dia bilang, see you at dinner, see you tonight. Aku bilang, have a nice day pretty. Thanks sweetie. Itu dicium sama dia. Tidak hanya lewat telepon genggam yang lebih personal, Syahrini dan Paris juga berbagi komentar di dunia maya. Dengan kebanggaan penuh, Syahrini baru cerita bagaimana foto-foto yang banyak ia unggah di akun Instagramnya, Selalu diberi komentar manis oleh Paris. Dia sering dia komentar, Jadi setiap aku posting foto apa, Dia selalu komentar. Abis itu nanti dia WhatsApp, Beautiful Syahrini, Seneng ya dikomentar sama orang cantik, Karena dia cantiki kayak Barbie ya. Lalu bagaimana Syahrini melihat kepribadian Paris Hilton sebagai seorang bintang dunia? Orangnya fun, baik ya. Sama kayak temen-temen yang lain yang menyukai musik khususnya ya. Kalau dia, aku juga kan beli DJ set gitu, Karena hobi, mulai-mulai hobi. Dan aku practice juga panggil high school DJ ke rumah. Karena juga aku seneng sama musik, Jadi kayaknya wawasan aku bertambah aja. Ditambah dia ini udah mulai jadi profesional DJ. Kayaknya aku banyak ilmu gitu. Pelukan gitu tuh ya. Dia bilang gitu. Peluk lagi. Padahal udah pelukan ya. Nih. Tuh ya. Sub indo by broth3rmax